Intro Pertanyaan keberangkatan Seven Icon ke Korea Selatan untuk tampil dalam ajang Asian Song Festival Girlband ini mengalami kerugian yang sangat besar baik dari segi material maupun inmaterial Mereka pun hingga saat ini belum mendapat kejelasan yang pasti Mengapa pihak mediator yang menunjuk Seven Icon untuk menjadi satu-satunya girlband yang tampil dalam ajang tersebut Membatalkan begitu saja keberangkatan yang membanggakan itu Lantas langkah apa yang akan dipilih pihak manajemen Seven Icon untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah pertama ini dengan menyampaikan ini ke media bahwa kita tetap membuka secara musyawarah Kita masih tetap berharap Red Cap mau hadir kemudian menyampaikan secara konkret Kemudian mungkin ya kalau mereka tidak memiliki tingkat baik tentunya ini bisa dianggap penipuan lah tentunya ya Karena bukan saja penipuan ini juga kami manajemen maupun Seven Icon ya Tentu kepada pemenang-pemenang dan press tersebut ya Ya meski kecewa namun pihak manajemen Seven Icon masih menunggu itikat baik mereka untuk memberi penjelasan Namun jika kemunculan Seven Icon di media tak jua menyentuh hati pihak sana untuk beritikat baik Maka Seven Icon pun sudah mempersiapkan segalanya untuk membawa kasus ini ke jalur hukum Karena dinilai telah melakukan penipuan Sudah dipersiapkan tapi kami masih menunggu reaksi di Red Cap dalam mungkin sampai hari Selasa ini kami menunggu pihak Red Cap untuk menghubungi kami untuk menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah Terima kasih telah menonton